PERSIJA JAKARTA Saat ini menatap kebangkitan di Liga 1 setelah berhasil menundukkan Persib pekan lalu. Tetapi Persija tidak boleh berlama-lama larut dalam kemenangan di laga bergengsi tersebut, lantaran sudah ada Bali United yang menanti. Di tengah asa kebangkitan performa, macan kemayoran justru bisa terganggu dengan perubahan jadwal Persija VS Bali United di Liga 1. Pasalnya PT Liga Indonesia baru LIB, mendadak memajukan jadwal kick-off Persija VS Bali United pada laga pekan ke-13 Liga 1 2021. Duel Persija VS Bali United dijadwalkan saling bentrok di Stadion Manahan, Solo, Kamis 25 November 2021 mendatang. Menurut jadwal sebelumnya, pertandingan Bali United menghadapi Persija akan dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, tetapi jadwal Persija VS Bali United dipercepat menjadi pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan venue dan hari yang sama. PT LIB menjelaskan bahwa perubahan jadwal tersebut karena alasan kebutuhan host broadcaster jam tayang. Bagi Bali United, perubahan waktu pertandingan ini bukan menjadi masalah yang berarti. Sebab, skuad Serdadu Tridatu masih punya waktu persiapan cukup untuk melawan Persija. Terhitung Bali United punya persiapan lima hari recovery pemain jelang bersua macan kemayoran. Pertandingan kontra Persija diharapkan mampu membawa hasil positif buat Bali United. Sebelumnya, modal apik didapat Bali United setelah menaklukkan Persela Lamongan dengan skor 2-1 di Stadion Mohsubroto, Magelang, Jumat 19 November 2021. Penyerang naturalisasi, Ilijas Pasojevic menjadi pahlawan Serdadu Tridatu berkat beres pada menit 8 dan 90 plus 1. Sementara itu, Persija juga datang dengan bekal meyakinkan seusai membekuk Persib Bandung 1-0, Sabtu 20 November 2021. Pelati Bali United, Stefano Cugura menegaskan akan mempersiapkan Fadil Sausu DKK untuk menghadapi mantan timnya. Kita konsentrasi sekarang melawan Persija, kita harus konsentrasi, punya ritme yang benar terutama recovery biar kita tidak ada pemain cedera lagi. Setelah itu kita harus kerja yang fokus buat lawan Persija, ujar Teco beberapa waktu lalu. Saatnya bangkit, kemenangan atas Persib membuat Persija duduk di posisi ke-8 klasemen sementara Liga 1 2021 dengan torehan 18 poin dari 12 kali penampilan. Macan Kemayoran masih terpaut 10 poin dari pemuncak klasemen Liga 1, Bayangkara FC. Meski demikian, manajer tim Persija Jakarta, Bambang Pamungkas menilai kemenangan melawan Persib menjadi momentum kebangkitan macan Kemayoran di seri ketiga Liga 1. Bambang Pamungkas berharap Persija bisa terus mendapat tambahan poin di laga-laga selanjutnya. Jika skenario itu bisa terjadi, maka Persija akan kembali ke papan atas Liga 1. Persija berhasil mengawali seri ketiga dengan hal positif. Kemenangan ini sangat penting tidak hanya bagi Persija namun juga dejakmania, kata Bambang Pamungkas dikutip dari Persija.id, mengalahkan Persib tentu membuat kepercayaan diri dan mental pemain Persija meningkat. Momentum ini yang menurut Bambang Pamungkas harus terus dijaga di sisa pertandingan seri ketiga Liga 1. Melawan Persib adalah tentang harga diri dan para pemain dapat mengejawantahkan dengan sangat baik di lapangan, ujar Bambang Pamungkas. Semoga, kemenangan ini menjadi momentum kebangkitan bagi Persija untuk kembali ke papan atas dan bersaing meraih gelar juara, ungkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!